Cerita tak selalu butuh kata, sebab foto pun mampu bicara. Lewat foto, sejarah direkam dengan apiknya. Tapi jangan khawatir tidak bisa ikut berkarya, lantaran terpentok harga kamera digital yang relatif mahal. Seperti selalu ada jalan menuju Roma, begitu pun selalu ada cara meluapkan kreativitas. Jika tak mampu membeli, maka kita bisa membuat kamera sendiri. Inilah kamera lubang jarum, sebuah kamera sederhana yang menggunakan prinsip kamar gelap. Prinsip yang juga digunakan seniman litografi Perancis ketika menemukan kamera obskura pada tahun 1826. Para pengguna kamera lubang jarum ini kemudian tergabung dalam komunitas lubang jarum Indonesia. Nama gue, Bar. Gue bergabung di komunitas kamera lubang jarum ini belum lama ya, baru kira-kira mungkin 6 bulanan. Dan kenapa gue ikut bergabung ke kamera ini? Karena gue ngerasa tertarik aja. Ya, karena seperti itu juga dari kejenuhan dengan era digital ya. Jadi dari sini juga kita bisa belajar cara proses dari proses pencucian, terus sama proses pencetakan, bikin positif, negatif, seperti itu. Jadi kembali lagi ke proses zaman dulu lagi. Ray Bahtia Drajat, seorang fotografer senior, menjadi penggagas lahirnya komunitas lubang jarum Indonesia. Komunitas lubang jarum, komunitas lubang jarum itu sebetulnya komunitas yang lahir karena suatu kekhawatiran gitu loh. Jadi ya saya tuh khawatir kalau tiba-tiba digital masuk ke pendidikan Indonesia yang pada saat ini, pada saat dulu ya itu 1997 karena kan saya sudah pakai digital, bisnis kan. Nah terus tapi untuk pendidikan Indonesia khususnya yang memang agak terbata-bata kan pendidikannya. Orang kita kan langsung pengennya yang gampang gitu kan. Jadi pasti ngambil yang gampang. Nah terus KLJ ini bisa memerintahkan si anak untuk bekerja gitu loh. Nah ini yang disebut bahasa seni proses. Berawal dari suksesnya memotret pagar rumah menggunakan kamera berbahan dasar kaleng susu, Ray pun menggelar workshop perdananya di tahun 2001. Membuat workshop di Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah dengan di Desa Putra ya, itu yatim piatu. Nah terus itu sponsornya tuh Galeri IC dengan kedutaan Belanda. Nah setelah itu bikinlah buku. Nah akhirnya terbit buku pertama saya ini tahun 2001. Budulnya tuh memotret dengan kamera lubang jarum. Ini puspa suara yang menerbitkan. Jadi ini bukunya, launchingnya ya saya keliling grill ya. Jadi pas membuat dulu workshop di sini, di Galeri IC pada saat itu, nah terus sampai dua kali, sampai tiga kali. Nah dari situ kan ada yang aktifnya ya. Jadi dari 15, 15, nah terus dari 30 tuh ada lima orang gitu. Nah dari situ kita grill ya, sampai dari yang pertama itu Jogja, Malang, perjalanannya pakai bis kan, Jogja, Malang, Bali, nah terus Makassar, nah terus baru Bandung. Jadi itu tuh akhirnya lahir komunitas lubang jarum Indonesia. Itu tuh dilahirkannya 17 Agustus 2002. Saat ini komunitas lubang jarum sudah ada di 17 kota di Indonesia. Misalnya di Jogja ada KLJ Kaleng Rokok, KLJ Perawan di Malang, Bandung dengan KLJ Karton, juga Jakarta dengan KLJ Poket. Bahkan beberapa sekolah dan universitas telah menjadikannya mata kuliah maupun UKM. Dengan moto membuat bukan membeli, kamera lubang jarum menjadi kendaraan pendidikan sekaligus seni. Maka Newseum Indonesia pun memberikan anugerah Tirto Adi Surjo kepada KLJI untuk kategori Kommunination pada hari Jurnalistik Indonesia 7 Desember 2011 lalu. Lewat lubang kecil itu, kamera lubang jarum membuktikan bahwa jurnalistik bukan semata hasil, tetapi bagaimana proses untuk mencapainya. Seperti Leonardo da Vinci pernah berkata, siapa yang akan percaya dari sebuah lubang kecil? Kita dapat melihat alam semesta. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Sub indo by broth3rmax